Oke selamat siang sahabat Tani, siang ini kita diundang oleh Karang Taruna Belumai 1 untuk panen raya ikan di kolam air teras, di kolam irigasi. Kita siang ini diajak panen bersama juga Pak Camat, Pak Camat Padang Tanding, Pak Ridwan. Tidak apa-apa langsung aja, luar biasa. Ini ketua Karang Taruna nanya, siapa namanya? Yudi Prayosa, Pak. Hah? Yudi Prayosa. Yudi Prayosa. Kemarin berapa ini ditebar berapa? Yudi kita ditebar lumayan 4,430 kg. 400? 43 kg. 43 kg. Kampur itu ada yang emas sama ikan nila. Oke nanti kita lihat berapa gitu ya. Hasilnya belum, ini baru ini ya dipanen ya? Udah berapa bulan ini? Udah 3 bulan ya Pak. Oh 3 bulan ya. Anggarannya dari mana? Anggarannya ya seadanya dari masyarakat. Oh seadanya masyarakat. Oke, oke utang. Mudah-mudahan bisa nyawur utang dan ada untungnya. Dari dana BKK nanti akan di... Oh ya, dari dana ini ya. Isi-isi bupati yang 100 juta. Isi-isi bupati yang 100 juta. Ini penjelasan dari Pak Syama. Ini mungkin dari contoh ya. Contoh. Uji coba. Ini luar biasa. Ini punya masyarakat. Jadi ada 3 masyarakat yang memberikan hutang. Ini berapa panjang ini siring? Panjangnya sekitar. Dari atas ya? Oh sini aja. Sini sampai? Oh ya di sini ya. Oh ada yang di... Apakan itu ya? Yang ditutup itu ya? Oh ya. Gak sampai 50 meter lah ya? Ya kurang lebih 50 meter nih. Sahabat Tani kita mau lihat. Wih. Kadang lompat-lompat. Wuh. Wuh. Ini kolam air teras. Aduh. Wih. Luar biasa. Yuh. Yuh. Wih. Wih. Kita panen raya. Sahabat Tani. Sahabat wisata. Nah ini. Nah ini. Wuh. Luar biasa. Ya. Lompat-lompat. Wuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Wih. Keren, keren, keren. Ini ada ikan nila, ada ikan emas. Ya ikan nilanya pun ada dua jenis. Nila merah dengan ikan nila hitam. Ini usaha dari, ya, yang dikelopori oleh Karang Taruna, Desa Blue Maikatsu. Ini menuju. Tunggu. Ya. Bep. 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 ini luar biasa nih lompat-lompat loncat-loncat nih Pak Caman Pak Caman gimana nih harapannya ini sudah contoh dari Karangkaruna Belumai satu ya nah sini deh ini adek-adek dari Karangkaruna Belumai satu usulnya kita coba untuk memakai nantan ini selalu ada mungkin aplikasi kita ini memanfaatkan untuk kolam air terang nah sini juga sudah ini menekan maka di sekalipun Alhamdulillah uji coba ini dapat menghasilkan yang kita lihat bersama namun masih ada kendala-kendala yang perlu dikebaikan-kebaikan sehingga untuk nantinya kita cair dana BKK ini Pak Kepala Desa akan membutuhkan memberikan 70% untuk Karangkaruna yang dina untuk kolam air beras di saluran air irigasi ini sebenarnya bukan hanya dana BKK ya atau dana yang 100 juta per desa itu dana desa pun bisa digunakan karena 20% nya kan untuk ketanan pangan dan ikan jadi melalui BUMD bisa dikelola oleh kawan-kawan dari Karangkaruna begitu untuk memanfaatkan irigasi yang tersedia atau memang nanti ada memang tempat lokasi yang bisa dilakukan ya untuk dikembangkan nah terus nih ketua Karangkaruna apa harapannya nih untuk pemerintah daerah untuk pemerintah daerahnya saya harapkan semoga pemerintah daerahnya semakin solid lagi dan semakin support lebih lagi dari yang sekarang untuk ke depannya jadi agar kami dari Karangkaruna, pemuda-pemuda Desa BUMIS 1 lebih semangat lagi karena disupport langsung oleh pemerintah desa dan semoga ke depannya kami yang lebih lagi memuaskan hasil yang lebih dari ini ya kami terima kasih ya artinya nanti manakala memang butuh teknik budidaya bisa menyampaikan ke dinas pertanian dan perikanan begitu ya kemudian mau bimbingan bagaimana cara pengelolaan yang baik seperti itu kemudian juga sumber pendanaan tadi ya bisa dari dana BKK itu yang bisa dari dana desa ya kan yang jelasnya kreativitas atau usaha produktif yang dilakukan oleh Karangkaruna ini layak dicontoh oleh Karangkaruna yang lain artinya para pemuda sudah berupaya untuk usaha ekonomi produktif kami ucapkan selamat apa nama Karangkaruna BUMIS 1? Tuna Sarapan oh Tuna Sarapan insyaallah bertunas dan memang menghasilkan gitu ya makasih ya D.U.D. nah ini sahabat tani, sahabat ini kita melihat ya hasil usaha dari Karangkaruna memanfaatkan potensi kolam air teras di siring ini nah ya di siring irigasi dimanfaatkan bisa untuk panen ikan semoga dapat menginspirasi Karangkaruna yang lain, para pemuda yang lain untuk dapat memanfaatkan potensi yang ada di desa dengan berkolaborasi dengan pemerintahan desa baik untuk pendanaan dan juga di hal-hal administratif lainnya selamat siang, selamat beraktivitas, salam sehat dan bahagia Julujang C.H.L. melaporkan dari desa Blumai, kecamatan Padanggula Tanding selamat menikmati